Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku. Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu. Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu. Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini. Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Kepadaku suatu saat ku lenti. Dengah kau sadari sesungguhnya yang kau punya. Hanya aku, tanpa aku kembali. Sekarang kasih teleponnya kemari. Saya mau bicara sama Mari. Dia itu kan suaminya Kasih. Harusnya dia tahu dong kalau Kasih itu lagi di rumah sakit. Sebelumnya di Kasih dan Amara. Tadi aku dengar pembicaraan mereka di dapur, Bu. Aku dengar kalau mereka mau ngeracunin aku pakai jamu, Bu. Aku tahu ya. Aku tahu kenapa tiba-tiba Kasih masuk kamar. Itu semua gara-gara kamu karena Amara. Apalagi sih? Yang harus aku lakuin supaya aku bisa dapat perhatian sedikit aja dari kamu. Bukan cuma Kasih, tapi bayi yang aku kandung. Juga butuh perhatian dari ayah. Iya, Mama. Kasih di rumah sakit sekarang. Dia mengalami pendarahan. Dia minta tolong Mama yang dikabari. Apa? Sekarang Kasih pasti udah mengadu macam-macam sama Vino. Padahal dia sakit kan bukan salah kamu, salah dia sendiri. Karena dia tidak bisa menjaga kandungannya dengan baik. Dokter, bagaimana keadaannya Kasih? Dokter, gimana anak saya dan bayinya, Dokter? Alhamdulillah. Ibu Kasih dan anaknya sudah dapat kami selamatkan. Untung saja dibawa ke sini segera. Kalau tidak, mungkin bayi yang pun tidak akan selamat. Alhamdulillah. Mama. Kasih, kamu gak apa-apa sayang. Mama khawatir banget sama kamu. Mama takut kamu kenapa-napa. Aku gak apa-apa kau, Ma. Aku baik-baik aja. Perut aku juga udah gak sakit lagi. Alhamdulillah. Kata dokter, kamu harus banyak istirahat ya sayang. Iya, Ma. 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 Marik mana? Ah, Kas! Tadi aku udah telepon Marik. Paling sebentar lagi... Dia juga udah nyampe kesini, Kas! Harusnya dia udah di samping aku sekarang. Dan harusnya dia yang bawa aku ke rumah sakit Tapi sekarang dia malah lagi sibuk-sibuk yang harus di amaran Dia udah gak peduli lagi sama aku Dan dia lebih milih amaran Kamu jangan bicara seperti itu, Kasih Iya, Kasih Siapa tahu prasangka kamu itu salah, nak Kamu kan tahu Dari dulu itu Marik sangat mencintai kamu Sekarang dia juga tetap mencintai kamu Kenapa kamu lebih percaya sama Vino dibanding aku? Kenapa kamu selalu melibatkan Vino dalam masalah pengawinan kita, Kas? Aku benar-benar kecewa sama kamu, Kas? Kalau kamu emang menunjukkan Vino di samping kamu Dibanding aku Baik Aku akan membayarkan Vino di samping kamu Sayang, Kasih pasti dirawat inap di rumah sakit Sekarang ini adalah kesempatan emas buat kamu untuk merayu Marik malam ini Kebetulan juga, Sayang Dia lagi keser sama Kasih Hmm Tenang aja, Ma Aku gak akan nyanyain kesempatan ini Oke, Sayang Mama tunggu kabar gembira kamu besok pagi Oke Oke? Oke, Wak Go! Marik Ngapain, Buksi? Marik Aku lihat kamu lagi gelisah ya, Sayang Pasti kamu lagi mikirin kasih, kan? Tinggalin aku sendiri Aku lagi pengen sendiri Tuh kan Kayaknya ini emang takdir aku, Den Untuk dibenci sama semua orang Bahkan suami aku sendiri Kenapa sih? Padahal kan aku juga manusia Aku juga butuh perhatian dari seseorang Bahkan dari suami aku sendiri Tapi Tapi apa yang aku terima Yang aku terima justru sepahit ini Udah lama, Kak Aku minta maaf sama kamu Kasih Kamu lagi mikirin apa, Sayang? Aku Aku lagi mikirin Marik, Bu Gak ada gunanya sekarang ini kamu mikirin Marik, Kasih Yang paling penting yang harus kamu pikirkan itu adalah kondisi kandungan kamu, Nak Kamu hampir kehilangan bayimu Tapi syukur Alhamdulillah Bayimu selamat, Kasih Dokter mengatakan kondisi kamu itu masih rentana Jadi sekarang ini kamu harus lebih banyak istirahat Juga menjaga pikiran dan kondisi kamu Iya, Bu Gak seharusnya aku mikir yang gagah selain kandungan aku Sekarang bayi aku adalah segalanya buat aku Dan aku akan berjuang Supaya bayi aku bisa lahir dengan selamat dan sayang Amin Eh, Mama Kok kamu yang bukain? Mama sendirian kesini Marik Mama Nih, Mama bawain buah-buahan buat Kasih Kasihnya mana? Kasih pulang ke rumah mamanya, Ma Apa? Ini pelimbang ke situ orang Udah dibaik-baikin masih aja dicuekin Gue ada disitu, Ma nyariin kasih Besar nenek lampir Sayang Kenapa sih kamu marah-marah? Dateng-dateng kau marah-marah Kamu marah sama siapa? Tuh, mertua gak tau diri Shhh Jangan sembarangan ngomong kamu Ya abisnya nyebelin, Ma Masa dia dateng kesini bawain buah-buahan untuk Kasih Tapi aku gak dibawain Ma dicuekin sama dia Ketahuan banget kan pilih Kasihnya, Ma Sabar sayang, sabar Terus dia nanya Kasih dimana? Iya Terus Marik yang bodoh yang jawab Marik kan taunya Kasih ada di rumah mamanya Jadi Marik bilang kalo Kasih ada di rumah mamanya Itu bagus sayang Sekarang kamu tunjukin kalo kamu adalah menantu yang lebih baik daripada Kasih Ini adalah kesempatan kamu bikin dia terkesan Mumpung anak rakyasa itu gak ada di rumah Nih Ayo Ya tapi aku terpaksa ya Ma Iya Ma tau Kasih Ini Ma tehnya Silahkan diminum Ma Oh iya Mama dari mana? Gak dari mana-mana Ehm Mama mau makan apa? Biar aku bikinin ya Gak usah Sinis banget sini orang Dasarnya lampir Aku curiga Masa iya sih Kasih pulang ke rumah mamanya Kenapa ya? Kasih kan cinta banget sama Marik Apa mereka bertengkar Marik juga gak mau cerita apa-apa lagi sama aku Kayaknya ada yang gak beres Ngeliat Amara bebas ngelakuin apa aja karena gak ada kasih disini Kasih hampir saja keguguran Tuhan membalas semua yang terjadi Ma Mama gak mau makan siang dulu disini Gak usahlah Lagi pulang gak ada kasih Mama males Marik Kasih itu kenapa sih tinggal disana? Dia itu kan sekarang sudah jadi istri kamu Harusnya dia tinggal disini Ini kan rumahnya Kenapa dia tinggal sama mamanya disana? Kalau dia tidak mau Harusnya kamu dong kasih dia pengertian Sekarang kan dia sudah jadi tanggung jawab kamu Marik Iya Ma Tapi aku hantikan Mama pulang dulu ya Setelah itu aku jemput kasih Ya sudah Ayo Loh Marisah mawanya mau pergi kemana tuh Ma? Jangan-jangan mau jemput kasih lagi Enggak mungkin sayang Kamu jangan nakutin Mama Bisa aja kan Dia cuma nantri Mamanya pulang Mudah-mudahan deh Tapi Kalau enggak gimana Ma? Udah-udah sayang Kamu jangan bikin Mama takut silas Bobby? Oh Marik Kenapa kasih ini? Oh Kakak mau jemput Kakasih Kakasihnya ada nggak? Asandra Hmm Marik Jadi kamu nggak tahu Apa yang baru saja terjadi sama Kasih? Semalam aku emang ngelihat Kasih di rumah sakit Tapi bukannya udah dibawa pulang Sofino Ya Allah Marik Ya Allah Marik Jadi kamu nggak tahu Apa yang baru saja terjadi sama istri kamu Emm Kasih Kasih hampir saja keguguran Apa? Kasih di mana ya? Eh Kenapa lu nggak bilang kalau Kasih kritis di rumah sakit? Ingat ya Fing Gue suaminya dan gue berhak tahu Marik Lu itu suami yang nggak tanggung jawab ya? Lu udah lihat kan? Kalau Kasih itu masuk rumah sakit Tapi lu malah pulang sama Marik Mari Gue udah coba telepon lu Tapi lu nggak ada Dan gua rasa Sekarang lu malah lebih peduli sama Marik Daripada sama Kasih Eh! Jangan pernah ngomong sembarangan sama gue Lu tuh nggak pernah berubah ya? Dan gua tahu Lu sengaja nggak ngasih tahu berita ini sama gua Supaya lu bisa puas-puas temenin Kasih disini Tanpa gua gang Iya kan Fing? Lu tuh sekarang bukan cuma obses Tapi lu tuh psycho, Fing Marik Kalau ini bukan rumah sakit Lu udah gua pukulin Biasa penghancut Lu dengerin gua baik-baik ya Marik Kalau lu nggak bisa terus-terusan menurus Kasih seperti ini Gua akan ngerampas Kasih dari lu Jam kan itu baik-baik Marik Gawat Mereka bisa ganggu istirahat Kasih Kenapa? Mau ngancam gue Hah? Mau ngancam gue Shhh! Tenang! Tolong tenang! Kasih itu sekarang lagi istirahat di kamar Dia akan tambah stres kalau mendengar kalian ribut seperti ini Apa kalian nggak kasihan sama Kasih? Tolong dong Kalian juga mengerti Ini semua rencananya Nelly dan Amara Ini yang mereka inginkan Melihat kalian salah paham Dan Kasih menderita karena kehilangan bayinya Tunggu Bu Saya bener-bener ngerti kenapa Kasih bisa seperti ini Tapi yang saya sesari Kenapa nggak ada seorang pun yang ngasih tahu saya Saya ini suaminya Bu Saya berhak tahu Marik Tolong kamu tenang Kamu jangan salah paham sama Vino Ibu selalu menjaga Kasih di sini Dan Vino menunggu di luar Kamu tahu Marik Vino juga sudah berusaha untuk telepon kamu Tapi Nelly mengatakan bahwa kamu nggak ada di rumah Dan Vino juga sudah berusaha untuk telepon kamu Tengah 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 Marik Aku minta maaf sih sama kamu Aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu Kas Tapi aku nggak mau gagal Aku akan ngurusin kamu dengan baik Aku janji sama kamu Aku nggak akan ngebayangin siapapun Nyaketin kamu Dan bayi kamu Anak kita Amara Apa Marik pulang semalam? Enggak Padahal ma Aku udah tungguin sampai aku ketiduran Ya nggak pulang pulang Aduh bikin stres aja suami kamu itu Dimana dia sekarang? Jangan-jangan Dia ngedatangin Kasih lagi ma Enggak nggak mungkin sayang Mama tahu dia tuh lagi marah sama Kasih Mama tahu Ini pasti gara-gara mamanya Kamu kan tahu sayang Gimana sikapnya mamanya sama kamu kemarin Tau Kasih nggak ada di rumah Pasti mamanya yang nyuruh untuk pulang ke rumah Untuk tidur di rumahnya Supaya dia nggak tidur sama kamu Betul juga ya ma Yaudah biar aku telefon rumah papanya sekarang Halo Halo Honey Suami aku ada disitu kan Aku mau ngomong dong sama dia sekarang Masa nengah sama aku sih Dia kan suami kamu Masa nggak tahu dia kemana Jadi dia nggak ada disitu? Gak ada Dia nggak ada disitu ma Eh Mana sih dia? Kami sudah mendapatkan hasil dari laboratorium Mengenai penyebab masalah dalam kandungan ibu Kasih Jadi apa sebab ya dok? Dari sampel darah yang kami teliti Juga urinnya Ada terdapat jad kimia jahat Yang bisa menggugurkan janin dalam kandungan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Biasanya jahat ini terdapat pada jamu tradisional Penggugur kandungan Apa mungkin Ada tanda-tanda mungkin dia tidak menginginkan kehamilannya? Dokter Kasih itu sangat menginginkan kehamilannya Jadi dia nggak mungkin dok Dia sengaja meminum jamu itu Dia... Dia pasti diracunin dok Pasti Sama dua perempuan jahat di rumah itu Anak saya pasti diracunin dok Nanti nggak PRS ini Dokter Boleh saya minta hasil laporannya dok? Ya, silahkan Rek Rek Bangun Fino Rek Rek Ada yang perlu gue kasih tau sama lo Ada apa sih Finn? Ini Rek, lo baca ini Rek Itulah koran lab Penyebab kasih pendarahan dan hampir saja kehilangan bayinya Asal lo tau yang Rek Asal lo tau yang Rek Penyebab dari semua itu Adalah bahan kimia yang sangat beracun Yang biasa ada di jamu-jamu penggugur kandungan Rek Kasih itu diracunin Sama Tattenelli dan Amar Siap 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 Aku akan lupain kamu sebagai ibu dari anak kamu Terima kasih. Akhirnya dia datang juga, Ma. Marik, sayang. Kamu kemana aja sih? Udah semalaman kamu gak pulang. Jangan naik tingkap. Marik. Ada apa ini? Kenapa kamu bersikap kasar sama istri kamu? Dengar, guys. Aku menyelesa menikahi perempuan iblis seperti anak kamu. Kalian berdua emang gak pantas untuk dikasihannya. Sekarang aku mau nanya sama kalian. Apa yang udah kalian lakukan sama kasih dan kandungannya. Lihat. Lihat. Aku yakin Kalian sengaja mengerjain dikasih Supaya bayi kasih ke kugun. Iya, kan? Dan kalian juga sengaja mau membunuh bayi itu. Kalian berdua emang benar-benar membunuh. Tenang, Marik. Ini semua pasti salah sangka. Memang selama ini aku udah salah sangka. Aku pikir kalian tuh udah berubah. Tapi nyatanya apa? Kasih emang benar. Kalian berdua atau emang licik? Dan itu? Itu adalah bukti kelicikan kalian. Dengar, ya? Asal kalian tahu Aku gak akan pernah biarin kalian berdua lulus. Dan terutama kamu, Mama. Kalau sampai kamu sama Mama kamu nyentuh kasih sedikit Aku akan ngelupain kamu sebagai ibu dari anak kamu. Kita lihat aja. Apa yang akan aku lakuin buat anak kamu? Marik mana? Marik lagi pulang sebentar. Pali sebentar lagi dia juga udah nyampe kok. Pulang? Iya, Kasih. Marik baru aja pulang. Dia marah sama Nelly dan Amara setelah dia melihat hasil lab penyakit kamu itu. Memang hasil labnya apa, Bu? Kamu keracunan, nak. Karena di dalam darah dan urin kamu mengandung bahan kimia yang dapat mengugurkan kandungan kamu. Kasih, kita semua bisa pastikan kalau semua ini itu kerjanya Tante Nelly dan Amara. Jadi? Jadi mereka tetap ngejalanin bencana mereka. Tapi kamu tenang aja, sayang. Suami kamu sekarang lagi bicara dengan perempuan-perempuan jahat itu. Dan Mama yakin, dia pasti lagi menindak tegas ibu dan anak itu. Dia pasti gak akan ngebiarin mereka nyakitin kamu lagi, sayang. Belum tentu, Ma. Mereka itu gak akan pernah berhenti nyakitin aku sebelum mereka berhasil. Dan mereka akan selalu menemukan jalan untuk membuat aku menderita, Ma. Ma! 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 Apa ya, sayang. Mari! Kamu gak pantas ngomong gitu sama Amara. Kenapa? Coba kamu pikir dan ingat-ingat lagi, Mari. Gimana caranya kami bisa ngeracunin Kasih? Coba kamu pikir. Makanan dan minuman dari Iis aja dia gak mau makan. Katanya beracun lah. Padahal kenyataannya waktu Amara makan gak kenapa-kenapa. Gak ada racunnya sama sekali. Udah lah. Entah gimana caranya aku gak tahu. Cuman kalian berdua yang tahu gimana caranya racun itu masuk ke dalam makanannya Kasih. Mari. Buka mata kamu. Kami gak pernah kasih minuman apapun sama Kasih. Kasih cuman mau menerima sesuatu dari Bu Aisyah. Coba aja kamu tanya sama dia. Kamu jangan salah, Mari. Jangan salahkan anak saya. Amara gak salah apa-apa. Kasih sengaja mau nyingkirin Amara. Dia udah seenaknya aja ngabisin waktu bersama dengan Vino. Sekarang dia malah nuduh anak saya yang gak tahu apa-apa. Sayang. Muka kamu jangan tegang begitu. Rubah dong ekspresinya. Jangan ketakutan seperti itu. Nanti yang ada Marik malah curga kalau kamu benar-benar salah. Gimana gak aku takut? Gimana gak aku tegang coba? Marik nganjem kalau dia kan ninggalin aku. Bu, itu gak akan terjadi sayang. Mama yakin sekarang ini Marik pasti ngalihin kecurigaannya sama Bu Aisyah. Nenek sihirnya kasih itu. Kamu lihat aja nanti. Sepanjang perjalanan, dia pasti keingetan terus kata-kata Mama. Pasti. Apa Mama yakin? Yap. Apa mungkin Bu Aisyah yang ngacunin kasih? Apa benar? Kalau Amara sama Mama Nelly itu emang gak salah apa-apa? Marik. Gimana? Kamu sudah ketemu sama Nelly dan Amara? Mereka ngomong apa? Mereka gak ngaku. Kalau mereka lah yang udah ngacunin kasih. Dan mereka juga bilang sama aku. Kalau mereka gak ngasih apa-apa sama kasih. Ibu juga tahu kan. Kalau kasih juga gak pernah mau apa-apa dari mereka. Tapi Mama Nelly bilang sama aku. Kalau Ibu lah yang terakhir ngasih minuman sama kasih. Iya. Iya memang Ibu yang kasih air minum ke kasih. Tapi Ibu gak tahu kalau di dalamnya itu ada racun Marik. Dan lagi air minum itu Ibu ambil dari botol di kulkas. Marik. Gak mungkin kan Ibu ngeracunin kasih buat apa? Iya Bu. Aku ngerti. Ibu gak mungkin ngelakuin ini sama kasih. Tapi udahlah. Kita gak perlu ngebahas masalah omongan Mama Nelly ini ya. Oh iya Bu. Aku bawa makanan buat Ibu. Buat Mama. Juga buat Vino. Ini. Terima kasih ya Marik. Ya sudah. Kalau begitu aku memisi. Sepertinya ada yang gak beres. Gimana mereka bisa ngeracunin air minum yang aku ambil untuk kasih. Itu kan air minum yang ada di botol dan semua orang juga minum air itu. Marik mungkin gak akan ngeruduk aku yang ngeracunin kasih. Tapi dia bisa berpikir kalau Amara gak bersalah. Karena Amara juga minum air itu. Tapi dia gak keracunan juga. Sekarang apa yang harus kita lakuin Ma? Ini juga Mama lagi mikir sayang. Yang Mama sesalin. Kenapa sih kasih dan bayinya itu masih aja selamat? Entah pakai mantra apa si nenek sihir itu bisa panggil ambulan kesini. Tapi dia gak boleh mikir. Kalau dia lebih pintar dari kita. Gak akan. Apa Mama punya rencana buat dia? Kita akan gunain dia untuk balas semuanya. Mbak Rik. Iya sayang. Rik. Kamu udah ketemu sama Amara dan Tante Nili kan? Iya sayang. Kamu gak saya khawatir ya. Mulai sekarang mereka gak akan macam-macam lagi sama kamu. Aku udah ancam mereka. Insya Allah Rik. Mudah-mudahan aja ya. Rik. Kapan aku boleh pulang? Aku mau istirahat di rumah aja Rik. Aku lebih nyaman di rumah sama kamu. Iya. Tapi kamu gak boleh pulang sebelum kamu sembuh. Ya? Aku udah sembuh kok. Aku udah gak sakit lagi. Kalau bisa. Aku mau pulang sekarang aja ya Rik. Ya udah. Kalau begitu aku bicara dulu sama dokter. Kamu tunggu sini. Imran! Bro. Kebetulan kita berada di sini. Gue pengen jenguk kasih sekalian ada yang mau gue bicarain sama lo. Bicara soal apa Im? Soal kasih. Gue turut prihatin sama apa yang udah nimbak kasih. Menurut gue nih ya. Nempatin dua istri di dalam satu rumah itu bukan hal yang baik. Apalagi mereka berdua saling menci. Sampai kapanpun lo gak akan pernah nemuin kedamaian di rumah lo. Lo bener, Im. Kemarin juga nyokap gue sama bokap gue nyarinin seperti itu. Ya udahlah. Sekarang gue akan ngambil keputusan buat kasih sama Mara. Halo, selamat siang. Ini dengan Global Property. Iya. Ini dengan saya, Marik. Saya yang waktu itu membeli tipe rumah akasya. Benar, benar. Apakah rumahnya sudah siap runi? Saya mau secepatnya. Oh, sudah siap runi. Oke, oke. Terima kasih. Marik, kamu udah pulang. Gimana keadanya kasih? Kasih baik, Om Ah. Amara mana? Ada. Kamu kenapa sih kok tergesa-gesa begitu? Aku cuma mau bilang sama Amara. Supaya Amara cepat-cepat kemasin barangnya. Termasuk barang memajukan. Loh, memangnya kenapa kami harus mengemasi barang-barang kami? Kalian akan tinggal di rumah lain. Maafin aku, Ma. Bukannya aku mengusung kalian dari rumah ini. Aku udah pikirin semuanya matem-matem. Ini adalah keputusan yang terbaik buat aku, Amara, kasih, serta anak-anak aku. Kalian berdua akan tinggal di rumah baru. Amara, ini gawat, sayang. Eh, eh, berhenti pegalah sialan itu. Ih, Kang Gwina Rok seneng aja deh. Ini masalah gawat, sayang. Marik terusin usahanya untuk nyingkirin kita dari rumah ini. Dia mau kita bersiap-siap dan ngebahasin semua barang-barang kita. Apa? Gak bisa gitu dong, Ma. Aku gak akan nyerah di kalahin gitu aja sama kasih. Aku akan ngomong sama Marik. Marik, aku gak mau pindah dari rumah ini. Aku kan istri pertama kamu. Kalau emang harus ada yang keluar dari rumah ini. Itu bukan aku, tapi kasih, Rick. Iya, Ma. Oke. Kalau kalian gak mau pindah dari rumah ini, biar aku sama kasih yang pindah dari rumah ini. Aku udah janji sama kasih. Aku harus jemput kasih dari rumah sakit. Kenapa sih? Hidup aku benar-benar menerita. Semoga Tuhan membalas sebuah yang terjadi. Siap! Aku benar-benar gak nyangka deh, Ma. Kalau kita akhirnya harus pindah juga dari rumah itu. Mama nih gimana sih? Mama bilang kalau Marik akan percaya sama Mama. Tapi apa? Tetep ajakan yang ngusir kita dari rumah itu. Sayang, ini semua di luar kendali Mama. Kamu jangan nyalain Mama sepenuhnya dong. Terus sekarang kita harus ngakuin apa, Ma? Aku udah makin jauh dari Marik. Gimana kalau aku gak hamil? Mama punya ide, sayang. Kamu manfaatin aja kehamilan fiksi kamu. Kamu manfaatin kelemahan dia dari rasa sentimentalnya dari janin yang kamu kandung. Hah? Kamu ngerti kan maksud Mama? Permisi. Ya? Saya mau menyampaikan pesan dari Dr. Syarif bahwa Ibu Kasih sudah boleh pulang malam ini. Silahkan selesaikan administrasinya dulu di kasir. Baik, Sus. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Akhirnya aku boleh pulang malam ini juga. Iya, aku juga senang, Kas. Oh iya. Dan sekarang kamu bisa lega tinggal di rumah. Karena aku udah mindain Amara sama Mama Nelly ke rumah yang lain. Dan rumahnya cukup jauh dari rumah kita. Serius kamu, Rick? Iya, aku serius. Ini semua demi kebaikan aku, kamu, dan May kita. Oh iya, Kas. Aku kekasir dulu ya. Mau beri seadministrasi. Setelah itu aku akan balik lagi dan kita pulang sama-sama. Iya, Rick. Oh iya, Vin. Eh, iya. Dengan berat hati gue minta tolong sama lo. Jagain Kasih ya. Rik, lo tenang aja. Gue gak akan nyakitin Kasih kok. Eh, gue juga salut sama lo, Rick. Karena lo udah ngambil keputusan yang sangat tepat. Terima kasih, Vin. Halo, Amara. Amara, nanti kamu telepon lagi ya. Aku lagi bubur. Marik, tolong, Rick. Kamu pulang sekarang juga, Rick. Aku butuh kamu, Marik. Ngomongnya yang jelas dong. Ada apa nih? Pokoknya kamu harus pulang sekarang juga. Ini penting, Rick. Halo, Amara? Amara? Ah. 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 Amara. Ah. Marik. Ada apa sih, Amara? Semua baik-baik aja, kan? Enggak, Rick. Gimana bisa semuanya baik-baik aja? Kalau suami aku sendiri nyuruh aku pergi dari rumah ini. Aku gak punya niat seperti itu, kok. Aku cuma gak mau. Kalau kasih sama kamu stress. Itu gak baik buat bayi kalian. Kamu mau pergi lagi ya, Rick? Iya. Aku harus jemput kasih di rumah kaki. Mari. Kenapa sih? Kita gak bisa-ngabisin waktu semalam aja. Kasih sekarang ada di rumah sakit. Dikelilingin oleh orang-orang yang sayang sama dia. Sedangkan aku. Aku cuma punya kamu, Marik. Aku minta pengertian dari kamu. Aku sudah janji sama kasih. Aku harus jemput kasih dari rumah sakit. Kenapa sih? Hidup aku benar-benar menerita. Aku menikah sama kamu. Cuma dengan negara-negara aku mengandung bayi kamu. Mungkin lebih baik kalau gak ada bayi ini. Pasti gak akan ada masalah diantara kita, Marik. Aku gak kuatkan lebih semua ini, Marik. Aku gak kuat. Amar, Amar. Udah, Amar. Jangan aku ini tutup gak baik buat bayi kamu. Malam, Marik. Temenin aku semalam aja. Malam ini aja. Aku gak mau sendirian, Marik. Ya udah. Aku nginep malam ini. Kamu just. Terima kasih. Amara udah berhasil bikin Marek lulu. Marek kemana ya? Kok dia belum dateng-dateng juga sih? Padahal dia bilang sama aku gak akan aman. Siapa tau Marek lagi ada keperluan sebentar, Kasih. Yang sabar. Kas, tadi aku sempet dengar kalo Marek itu dapet telefon dari Amara sebelum dia pulang dari rumah sakit. Aku yakin, Kas. Kalo Marek itu ditahan sama Tante Nelly dan Amara. Tante Nelly dan Amara selalu seperti itu. Dia akan gunain segala cara supaya Marek gak dateng ke sini untuk jemput aku. Hmm, Kas. Kas, kalo aku boleh kasih saran buat kamu gimana kalo kita datangin rumahnya aja, Kas? Kita cari takut beneran ya. Gimana? Bu? Artinya, kamu akan hamil beneran. Berarti selama ini dia gak hamil. Semoga Tuhan membalas Semua yang terjadi Semoga Tuhan membalas Semua yang terjadi Marek? Marek? Marek, aku udah pulang nih, Rik. Kamu di mana? Marek? Kas, kayaknya gak ada siapa-siapa di rumah ini. Tante Nelly dan Amara juga gak ada. Bisa-bisanya dia pergi tanpa bilang sama aku. Pasti dia lagi kasihkan di rumah barunya Sama Tante Nelly dan Amarek. Makanya Dia lupa jemput aku di rumah sakit. Halo, Imran. Iya, ini Kasih. Iya, Im. Aku baru aja pulang dari rumah sakit. Gak ada apa-apa kok. Aku cuma mau tanya aja sama kamu. Apa kamu tahu di mana rumah barunya, Marek? Bagus. Kasih udah datang ke sini. Rencana aku pasti berjalan dengan murus. Sayang. Sayang, bangun, sayang. Shhh. 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 Bagaimana kabar kamu, Kasih? Kamu sudah melihat kemesraan Marik dan Amara? Itu adalah kenyataan yang harus kamu hadapi sekarang. Makanya seharusnya kamu itu berpikir ribuan kali sebelum kamu menikah dengan suami orang. Nah, kemesraan itu akan seringkali kamu lihat, Kasih. Karena Amara punya hak yang sama seperti kamu sebagai istrinya Marik. Bahkan dia punya hak yang lebih secara dia adalah istri pertamanya Marik. Kas, Kas! Sekarang kita akan balas Kasih sampai dia benar-benar kalah telak, sayang. Marik sudah ada di tangan kita dan kamu sudah berhasil bikin dia tidur sama kamu. Ini artinya kamu akan hamil beneran. Apa maksud mereka? Amara akan hamil beneran. Berarti selama ini dia gak hamil. Gawat, gue ketidurkan di sini sama Amara. Ya ampun. Kasih? Gue ada janji sama Kasih untuk jemput Kasih di rumah sakit. Sial banget sih si Marik. Semalaman tidur sama gue. Paginya gue mani tinggal begitu aja. Aku minta maaf ya, Kas. Kemarin aku gak bisa jemput kamu. Itu karena aku... Aku tahu, Kak. Kamu tuh semalam sama amarah, kan, Ring? Kas. Tolong aku minta pengertian dari kamu. Kamu harus ingat. Amarah itu istri aku juga, Kas. Dan dia punya kedudukan dan hak yang sama seperti kamu. Kasih. Kamu mau kemana, nak? Aku mau tinggal di rumah mama aja, Bu. Aku gak betah tinggal di sini. Tunggu, Kasih. Kamu tidak boleh pergi meninggalkan rumah ini. Bu. Buat apa lagi, Bu? Toh suami aku juga udah ngomong lagi, kan, sama aku. Kasih. Kamu jangan kegabah, nak. Hal ini yang diinginkan oleh Nelly dan Amarah. Mereka memang sengaja, Kasih. Mereka ingin kamu meninggalkan rumah ini... ...supaya Marik bisa dimiliki seutuhnya oleh Amarah. Bukan itu saja, Kasih. Ibu juga sudah mendengar pembicaraan Nelly dan Amarah. Mereka mengatakan yang sebenarnya... ...bahwa Amarah itu sudah berbohong tentang kehamilannya. Jadi, waktu Marik menikahi Amarah... ...dia itu sedang tidak hamil, Kasih. Amarah benar-benar ketelaluan. Aku udah gak bisa tahan emosi aku lagi sama mereka. Eh, Kasih. Ngapain lo kesini lagi? Apa apaan sih lo, Kas? Berani-berani ya lo nampar gue? Emangnya kenapa? Kamu itu pantas dapetin itu semua, kan? Karena kamu itu udah berbohong soal kehamilan kamu. Buah Isya itu udah denger sama semua yang kamu dan mama kamu omongin, Amarah. Kalau kamu itu gak pernah hamil, kan? Bahkan waktu kamu menikah sama Marik... ...kamu itu gak dalam keadaan hamil. Iya, kan Amarah? Apa? Besok, di Kasih dan Amarah... Kenapa lo harus nikahin, Kasih? Kalau lo itu gak bisa percaya sama dia. Kenapa, Marik? Dengar, Kevin. Gue gak butuh nasihat lo untuk urusan, gue gak gau. Kamu lebih milih Amarah dibandingkan aku. Itu sebabnya kenapa aku cerita sama Fin. Karena dia itu lebih percaya sama aku dibandingkan suami yang... Gimana dok, hasilnya? Selamat ya. Hasilnya positif. Saat ini Hamarah sudah mengandung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kenapa dia yang menonton! Sekarang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.